Halo guys, welcome back to My Spello, balik lagi sama gue, hello! Nah, kali ini gue bakal nge-review akunnya Brovidar dari S6, yaitu satu guild dengan gue, Dragon Race, guys. Dan yang uniknya lagi, dia ini sudah punya cao-cao juga, guys. So, tanpa berlama-lama, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe. Let's go! Langsung aja kita bahas akun dia, bro. Nah, ini akun Brovidar, ya. Jadi yang pertama yang ingin gue lihat, apakah dia ini free-to-play? Atau dia semi-spender, guys? Dan, wow! Oke, ini free-to-play, ya, guys. Ini free-to-play. Oke, oke. Dia cuma top-up Rp16.000. Wait, wait. Ini mata gue nggak salah lihat, kak, ini? Ini ingotnya Rp44.000, kak, guys? Ingotnya nggak salah, nih? Waduh, gila. Ini kaya banget, coy. Untuk ukuran free-to-play ini terlalu kaya, sih. Dan dia belum beli ini, loh, padahal. Wow. Oke. Oke, ini menarik, guys. Oke, ini menarik. Iya, jadi di ranking, dia ini ranking 30, ya. Dan level di ranking 2-3. Untuk guild ranking 1, tentu aja. Dragon race gitu, loh. Dan ini kawal guild ini kayak event baru, ya. Belum ada. Serangan iblis ranking 1. Guild war ranking 3. Hmm, nice. Penaklukan tanpa akhir, dia ranking 126. Penantang ranking nggak main. Emas bintang doang. Dan supreme, dia emas 2 bintang. Oke. Nah, yang pertama kali yang ingin gue lihat itu adalah formasi dia, guys. Forma. Wow. Wow. Wah. Ini bener-beneran free-to-play nggak sih? Agak diragukan kalau misalnya dia beneran free-to-play, tapi cao-cao-nya udah bisa evolusi plus 3, guys. Wow. Ini dibandingkan dengan akunnya si Arya itu udah kalah jauh, guys. Ini bahkan senjatanya udah plus 2, coy. Kuda pun udah yang bagus. Astaga. Ini kudanya kuda pelari bayangan, guys. Wow. Nah, jadi di tim yang pertama dia pake Zhao Yun sama Dong Zhou. Yang kedua ada Cao Cao sama Xiao. Yang ketiga ada Xiao Xiao sama Xiao Dun. Nah, seperti yang gue bahas di video yang kemarin, bahwa si Cao Cao ini bisa disetarakan dengan Zhao Yun. Dan di sini adalah adaptasinya, ya. Kayak adaptasi di dalam dunia realnya. Di inilah formasi terbaru jika kalian punya Cao Cao tentunya, ya. Dan minimal Cao Cao-nya pun harus plus 3 evolusinya. Yang kayak gini. Baru bisa dimasukin ke dalam formasi. Dan di sini... Wah, ini Eden sih. Ini plus 3, sih, guys. Wow. Dan untuk senjata-senjatanya udah lumayan semua, ya. Udah bagus-bagus semua, tuh. Senjata-senjatanya. Dan dia kayaknya lebih rajin daripada gue, sih. Ini kelihatan banget, guys. Dan untuk giyoknya udah level 5 ke atas semua, nih. Masih ada yang ijo-ijo sedikit, lah. Wajar. Tapi ini udah bagus, sih. Untuk ikut tungan free-to-play, ya. Wow. Ini gue lagi kayak merasa lagi megang akunnya Sultan, sih, guys. Nah, tentu aja kalau misalnya udah yang level kayak gini, di peralatannya tuh gue gak perlu lagi untuk benahin. Karena apa? Dia ini... Nih, atributnya udah 6. Jadi, masukin aja semua. Bisa. Oke. Dan kuda-kudanya, wow. Wow. Gila, sih, nih. Ini akun bener-bener... Serasa megang akun Sultan, nih, gue. Dengan BR yang 2,7-an, ya. Wow. Oke. Kita bakalan lihat di dalam formasi... Eh, kumpulan hero, ya. Ada cao-cao. Tentu aja. Zhaoyun udah plus 5. Sisanya udah plus 7 ke atas, ya. Wow. Pangtong udah setengah jalan. Wow. Zhang Zhao setengah jalan juga. Wow. Wah, ini definisi free-to-play yang sangat kaya, sih. Wow. Gue berkali-kali bilang kaya, sih. Karena ini akun gue bikin gue kakit, gitu, guys. Wow. Gimana caranya, ya? Waduh, ini orang sabar banget, pasti, guys. Dan dia menunggu-nunggu banget event yang kaya gini, ya. Dan selain formasi, kita bakalan lihat di dalam pusaka. Wah. Wah, ini seriusan free-to-play, ya? Kok gue agak meragukan, ya, ini free-to-play, ya? Tapi di total top-up-nya kelihatan, sih, cuman isinya 16 ribu. Tapi isi dalamnya kok kaya sultan banget, ya? Wow. Ini beneran gue kaget, loh, guys. Ini serius. Ini seriusan, sih, gue. Wah. Waduh, waduh, waduh. Apalagi yang bisa buat gue takjub, nih. Dia cuman dua hal itu, sih. Di tunggangan ada yang legendaris lagi. Jila, sih. Pusaka juga legendaris. Terus juga kaya di top. Wah. Wah, dia. Tukang timbun, sih, ini asli. Wah, kang timbun, ini, guys. Waduh, ini kalau misalnya minyak-minyak langka, ini kang timbunnya, nih, hati-hati, nih. Gila, sih. Wah, edan, cok. Wah, gila. Ini definisi free-to-play benar-benar rasa seperti sultan, ini, guys. Baru kali ini gue ngeliat akun yang seunik ini, ya, menurut gue. Dan untuk mencari tahu seperti apa ganasnya dari cao-cao evolusi plus 3. Iya, kan? Kita bakalan cobain di perburuan ini, kan. Kita masuk ke dalam sini. Mudah-mudahan ada musuh, ya. Oh, tidak ada ternyata musuhnya. Kita bakalan cari di boss yang lain, ya. Let's go. Oke, di sini kita bakalan cobain. Nah. Uh, gila, pedes, sih, guys. Wah, asli. Asli, asli, pedes. Sumpah, pedes. No, pedes, no. Hmm, gila. Tadi kalian lihat nggak, sih, damage-nya langsung kayak kenceng banget, gitu, lho. Hmm, mampus, limsan. Hmm. Hmm. Gila. Nah, setelah kita nyobain tadi, ya, seperti yang gue katain di bagian review cao-cao, ya. Bahwa cao-cao itu memang hero yang bisa disetarakan dengan Zhaoyun. Dan tentu aja dengan evolusi yang lebih tinggi, dan juga peralatan serta senjata dia, guys. Jadi, biasanya kalau misalnya hero-hero yang level-level kayak gini, itu minimal evolusi plus 3 atau plus 4 baru bisa dimasukin ke dalam formasi, ya. Nah, di sini udah plus 3 dan sudah oke juga untuk dijadiin masuk ke dalam formasi. Dan, terakhir gue bakalan cobain di dalam sini, nih. Dalam tantangan ultimate. Dan gue bakal masukin si cao-caonya ini ke dalam formasi, ya. Dan tentu aja dia bakalan masuk ke dalam letnan karena gerakannya, ya, belum bisa mengimbangin. Gue udah coba sebelum ini, tapi dia belum bisa mengimbangin. Jadi, gue taruh aja di letnan dia, guys. Hmm, kita lihat, ya. Setiap pedesnya dari si cao-cao. Oke. Oh, nice. Oh, tuh tuh, ultinya si cao-cao tuh. Sakit banget, guys, tuh tuh, guys. Gila, gila, gila. Bu, 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 bu. Hmm. Oh, no, no, no. Kamu tidak bisa. Mau kemana kamu, ha? Mau kemana, Antum? Bu. Hmm. Di sini gue nggak fokus, eh. Mencari skor yang tertinggi, ya. Beda fokus kita, ya. Karena gue udah nggak ada waktu lagi buat nge-push untuk skor yang tertinggi, ya. Jadi, di sini gue bakalan apa adanya aja, guys. Beneran cuma buat nyobain si ini, si cao-cao. Walaupun bukan di bagian panglima, ya, at least dapet 60.900, berarti itu di 78 ribuan, ya. 78 ribuan, ya. Memang tidak se-effestif itu. Karena menurut gue agak jarang ada hero yang untuk legendaris atau emas kayak gini, ya. Dimasukin ke dalam ultim itu agak-agak susah, ya. Kecuali kayak Goja, Sunan, Sang. Itu ada kemungkinan untuk bisa dimasukin ke dalam formasi, tapi cao-cao ini gue belum nemu untuk titik terangnya, anjay. Udah kayak hidayah, gitu, ya. Nah, kalau nanti itu aja, guys, untuk review akunnya Brovidar ini, menurut gue ini adalah akun free-to-play dambaan seluruh player, sih. Jadi, ini juga bisa dijadiin contoh bagi kalian yang menganggap game HP itu harus top-up, ya. Tapi ada game-game khusus yang kayak gini, menurut gue, game-game yang bener-bener memang bisa dimainin sama free-to-play. Hanya game-game tertentu aja. Ada pun juga game-game mobile yang lain yang pay-to-winnya terlalu kenceng, itu juga agak sulit bagi kita free-to-play untuk maininnya secara terus-terusan. Tapi di game ini, itu memungkinkan karena di sini tuh pay-to-winnya nggak terlalu yang berat-berat amat, ya. Gitu. Sehingga para free-to-play itu bisa bersaing. Kita lihat sendiri, ini akun free-to-play dengan ingat terbanyak yang pernah gue review. Rp44.841. Bahkan si akun area pun cuma Rp20.000-an. Ini Rp44.000, guys. Rp44.000 dengan pusaka dan juga senjata yang kayak gini. Ini udah jauh banget sih, guys. Ini udah amazing sih. Nih, pusakanya tuh. Terus. Terus juga ada kuda, Meg. Tuh. Akun mana lagi yang free-to-play yang bisa dapetin yang kayak gini? Nggak ada lagi gue rasa. Agak sulit ya. Ada mungkin agak sulit. Ada, tapi agak sulit. Kayak gitu. Dan kalau begitu aja, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.